PLN melalui subholding PLN Nusantara Power membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Roundbreaking PLTS IKN 50 MW menandai awal dari perjalanan panjang menuju masa depan energi terbarukan. PLN Nusantara Power siap mengawal pembangunan PLTS ini demi masa depan ibu kota Nusantara. PLN Nusantara Power untuk Nusantara! Inilah persembahan PLN Nusantara Power bagi IKN. PLN Nusantara Power, energizing the future. Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Banyak sayuran didatangkan dari luar kota dan luar pulau mengakibatkan stok melimpah yang berdampak pada turun drastisnya sebagian besar harga komoditi sayuran di pasar mantung Kabupaten Malang. Murahnya harga jual berdampak pada kerugian yang dialami para petani karena biaya operasional lebih besar dibandingkan hasil panen. Turunnya harga sebagian besar sayuran yang diperjual belikan di pasar mantung Kabupaten Malang ini akibat melimpahnya stok sayur di pasar. Melimpahnya stok sayuran ini salah satunya karena cukup banyak sayuran yang didatangkan dari luar kota dan bahkan luar pulau. Turunnya harga sayuran ini sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu dan kini semakin turun sehingga sangat berat bagi petani untuk bisa mengembalikan modalnya saja dan dipastikan banyak petani mengalami kerugian. Saat ini ketersediaan sayuran di tingkat petani masih cukup melimpah karena dukungan faktor cuaca walaupun hujan sudah mulai turun dalam beberapa hari terakhir. Beberapa komoditi sayuran yang harga jualnya turun drastis diantaranya wortel turun dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp2.000an kubis dijual Rp1.500 per kilogram sawi Rp1.500 per kilogram dan masih banyak komoditas sayuran lainnya. Kondisi ini jelas membuat para petani tidak bisa bernafas lega karena biaya yang dikeluarkan semakin besar sementara harga jual panen kembali turun drastis. Khoyrul salah seorang petani sekaligus pedagang di pasar Mantung Pucon Kabupaten Malang menjelaskan turunnya harga sebagian besar sayuran ini karena melimpahnya pasokan dan tidak diimbangi meningkatnya permintaan pasar terlebih ketika banyak komoditas sayuran yang didatangkan dari luar kota dan bahkan dari luar pulau. Diberkirakan memasuki penghujan akan berpengaruh pada ketersediaan sayuran siap panen dari petani akibat rusak sehingga stok berkurang maka harga bisa kembali ada kenaikan. Harga sekarang anjelok semuanya. Anjelok semua. Kenapa anjeloknya Pak? Alasan pengaruh? Karena barang dari luar semuanya di datang. Dari mana aja? Kenapa lu di luar datangan? Karena harga di sini kan juga masih belum tinggi sebetulnya. Nah memang kebutuhan. Gimana? Kebutuhan untuk dijual. Saya beli. Iya. Dan menurun. Dari mana aja Pak yang dari luar datangan Pak? Kalau kumis dari Jember, ada lagi dari Telung Agung. Kalau wortel? Wortel ada lagi dari luar jawab ada, dari lokal anugerah. Iwanikmawan melaporkan. Terima kasih telah menonton!